Season yang ke-8 ini, let's go! Little Wanderer yang udah mulai mereka ambil juga Boots kembali lagi menuju ke arah lane yang dia milikin Di tengah one dengan cleannya, masih berputar-putar Ada satu monster jungler, ada satu rokursa yang akan diinvasi Namun masih gagal sejauh ini Iya, dan masih coba ditarik ulur kali ini dari kedua tim di area atasnya Versik udah mulai diganggu-ganggu sama seorang kiboy kali ini Bakal coba dipukul undur seorang versik Tapi kalau kita ngeliat di pressure-nya di area atas masih berlanjut Klover kali ini 2 versus 1 kiboy pun udah coba mengganggu Dan bakal menjadi first blood kah? Untuk tim Onyx Esports, Fabulo Tapi untuk sekarang, anti-matte lah yang menggunakan profeusnya Tapi Klover menggunakan ruby-nya ada first blood yang terjadi Menjadi sebuah keuntungan untuk Onyx Esports di awal game ini 4,5K berbanding 4,1K Ada langsung jarak yang tercipta ya Prof ya untuk di awal seperti ini Iya, tapi kalau misalkan aku melihat dari map yang udah dikendalikan sama EVOS Legends Ini versik lebih unggul karena dapet kremat tadi 1 di atas Dan Sans, dia tidak mendapatkan roh kursa di bagian junglernya versik Jadi, untuk junglernya sekarang kayaknya masih diungguli oleh versik Kelihatan dari level-nya Tapi Tartal mungkin akan jadi 1 pembeda untuk di menit ke 2 awal kayak Benar sekali, akan menjadi 1 pembuktian siapakah yang akan memantapkan lagi dari sisi network-nya Karena R.N.K.T masih level 2 tapi papper stringnya udah langsung koning ke bagian depan Kiboy-nya mendapatkan bantuan dari Drian dengan menggunakan Pak Kito Drian begitu banyaknya hero pull yang dimiliki dan regular season sampai dengan sekarang Iya, tapi versik lihat terdekat di 1 versus 3 dan bahkan langsung tumbang Begitu saja versiknya Ini agak sedikit membuat EVOS tentunya kehilangan kesempatan untuk Mungkin mengkontes Tartal-nya Tapi melihat Kiboy dan juga Drian Mereka udah ngezoning pergerakan dari beberapa player EVOS Legend kali ini Anti-mage Gak punya kesempatan tentunya untuk mengkontes Tartal-nya Pak Pulung Ini yang gue bilang dari awal tadi harus menjadi catatan untuk mereka Kenapa? Karena dari junglernya beberapa kali dalam beberapa game Mendapatkan apa ya Dead early gamenya itu harusnya akan menjadi sebuah kerugian untuk tim mereka Karena bisa dibalap lagi loh untuk player-player tim lawan Iya, itu loh Itu yang mungkin terjadi tadi keripatnya Banar sekali Tapi saya kira-kira langsung terlihat Dan juga RKT di ujung sana Apakah dia masih bisa selamat Tapi Karinanya Pendadak langsung membalaskan keadaan Wan yang memberikan sebuah percuma yang begitu menyakitkan Tapi Flexus berhasil mengantarkan satu player ini Untuk balik lagi ke bagian pelagang Ceweknya masih bisa selamat Untuk bergabung bersama rekan-rekannya Ini hanya ngepuk-puk damage aja Setelah tertolnya berhasil diamankan oleh Nick Esport dan Bung KB Sepertinya ada hem tadi Iya, aku agak sedikit bingung dengan apa yang dilakukan sama Onyx Esports ya Kayak mereka tuh selalu membiarkan satu hero Itu dipukul-pukulin Jadi anti Oh wow Diambil Anti-mage Dengan kalkulasinya Dan itu kalau misalkan udah ada satu yang ditargeting sama Impos Itu langsung kayak di counter attack dengan cepat Langsung ya RKT juga sangat pintar dari posisinya Di bawah terlihat ada Snake Time Jadi buat kalian semua di luar sana Port player favoritmu di Snake Video Dan dapatkan kesempatan memenangkan skin yang spesial Tapi sekarang RKT langsung ketahuan posisinya di bagian tengah Ditubuk, diterbangin, ditabrak Semuanya dilakukan untuk bisa mendapatkan satu hero ini Tapi orange buffnya masih berhasil diambil oleh Suns juga Tanpa adanya gangguan yang berarti Dari pemain Impos Legend Dia masih bisa melakukan farmingan di dalam areanya sendiri Iya, dan kali ini lihat Onyx Mereka udah coba untuk nge-press lagi di area atasnya versiknya Udah ketahuan posisinya Dan si W bersama dengan kawan-kawan Tidak mau terlalu memberikan pressure yang terlalu overcomit Kali ini versiknya Cuma dicicil-cicil aja pakai Soul Bloom tepi rack Langsung bisa untuk meng-cover versik dan one di area mid Itu Soul Bloom misinya apa ya Bentuknya emang kayak gunang-gunang terbang doang Tapi ini sekali nabrak, buset dah Dan sekarang cycle nge-cicilnya nabrak ke bagian depan Tapi Keyboy sementara sejauh ini belum ada pekapan Untungnya dia masih bisa balik lagi dengan guiding wind Versiknya udah dimasukin oleh RKT Tapi mereka belum mau melakukan sebuah invasi balasan Karena ada purple buff yang masih bisa diamankan oleh versik Keyboynya ingin maju ke bagian depan Ladi berhasil diamankan juga ke purple buffnya Kabur dengan Cyclone Eye Terkena efek mobilized Karena ada satu paper string tadi yang langsung mengikat Keyboy yang ingin lari masih bisa selamat Dan versik mencoba untuk mengejar Tapi ternyata tidak bisa selamat Untuk kali tidak bisa digenggam tadi satu poin killnya Iya tapi di sisi lain Onyx is for mereka mendapatkan totalnya lagi Dan bahkan dari area bawah Timnya sudah mulai di press Ada cyclant Trip juga dari seorang boot sekali ini Sementara di area atasnya Lihat racknya mencoba untuk memberikan efek slow Karena seorang CW Langsung Black Studio keluarkan Tapi terdapat versik Mencoba untuk memberikan cover-up juga Ke arah seorang rack Masih terlihat cukup sakit dari si Daulio kali ini Bahkan ditabrak langsung kelingkir dari seorang Keyboy Masih mau lebih dari trian langsung heavy last punch Dia bahkan knock on strike Dari seorang trian langsung mencoba Dan cover begitu saja Versik mulai maju dengan dance of late nya Namun tidak bisa mendapatkan siapapun Dari Onyx esports selain CW Ini keputusan yang sangat pintar Tadi dilakukan oleh versik Dia bersemunya terlebih dahulu Dia bersemunya di bagian dalam Menunggu kehadiran dari Lilianya yang digunakan oleh CW Di saat jaraknya sudah pas Langsung ditabrak Shadow Assaultnya Menghasilkan satu point kill tambahan nih bro Dan ingat Ini adalah CW gold lane Dengan Lilianya Jadi damage-nya Makin lebih tinggi lagi Dan ingat Dia bikin ke arah mystery shop Dari emblem-nya Jadi akan ada diskon 10% Untuk item apapun Yang dimiliki oleh CW Dia bakal makin lebih cepat lagi Untuk menemukan itemization-nya Benar sekali Sementara untuk anti match ya Sekarang di bagian bawah Ada sebuah invasi yang dilakukan Clover di atas sana Dengan adanya 2 bar HP Yang sudah mulai menghilang Terlihat 3 player dari Onyx esports Mulaikan mereka akan melakukan sebuah invasi Tapi sekarang sudah ada satu lagi yang mau finder Berhasilkan CW itu kabur Karena sekarang satu lagi Dari flaxusnya Berhasil dikeluarkan Kiboy-nya masuk ke dalam ototaret Tapi di bagian belakang Udah ada PKP yang alas dilakukan Versinya mencoba untuk maju ke bagian depan Tapi belum ada target Di mana masih didapatkan Karena sekarang Pak Kito ini Dukurkan oleh Rian Rian masuk ke dalam ototaretnya Kiboy-nya juga masih selamat Dan CW-nya masuk lewat pintu belakang Satu ototaret di bagian atas Bisa jadi dapatkan oleh pemain dari Vox Legends mana Untuk sekarang tumbang Sudah satu ototaret tersebut Iya sementara di area mid-nya Anti match bakal coba dipus balik Oleh seorang Sun Sky ini Dengan fire missile-nya Sementara kalau kita lihat Di area atas Masih ada tiga pemain dari Onyx Yang mencoba untuk Men-zoning area dari Totten Yang sudah mulai muncul Tentunya Pak Pulau Iya benar sekali di bagian tengah nih Mereka untuk silatur aminnya Mungkin belum terjali baik ya Karena dia tadi war terus Ada versi yang mudur ke bagian belakang Tapi kena doors Begitu aja klopernya Berhasil mundurannya aja Adalah Sintadity meledak Sudah menghilang untuk klopernya kali ini Tapi Wan akan menjadi korban Karena sekarang untuk Barry Balmonnya Udah gak kuat lagi untuk menahan Sudah bisa mendapatkan poin kil tambahan Versi yang mundur ke bagian belakang Dengan dua bar SP Dikejar oleh Dria Tapi sekarang untuk klopernya Ataupun dengan anti matchnya Anti match melompat terus Dengan satu di mounting board Belum ada target yang benar-benar bisa didapatkan Karena untuk dia siri Dikroyok abis-abisan Di empat player Ia dia coba injil ke arah si W Tapi ternyata si Wnya masih bisa gocek-gocek Dan bahkan masih ada cover-an yang baik juga Dari beberapa pemain dari Oryx sendiri Dan tidak bisa menumbangkan siapapun Setelah ada teamfight yang cukup lama Di arah rivernya kali ini Harus hilang Pemain dari Tiga bahkan dari Force Legend tadi Dan ini lihat sih Udah punya S-Queen Wand Udah ada ancetan talisman dari cewek Makanya aku bilang Ini dealing damage dari cewek Gak bisa diremehkan Sementara itu Stuncenya dia udah pegang Immortal Dan bahkan dia udah punya War X Tiga War X dari temen-temen Oryx e-sports Membuat damage Dari penetrasinya makin lebih tinggi lagi Lihat ini penetrasinya udah bakal Hancur-hancuran banget Tapi Force nya Again and again and again and again Selamat lagi dia Lewat satu invasi yang dilakukan oleh Pemaini Force Legend Segitu rame nya Prof Selamat itu orang Keseringan selamat Jadi congratulations ya Kalau menurut benar lagi Benar-benar Keseringan selamat ini Waduh Bud Bud gue gak ngerti lagi Bagaimana cara Dan juga pola pikirnya loh Cik Bobo Iya ini Terlalu OP Dan kita lihat kali ini Stans nya Udah mencoba untuk Melayani versi ke area Jungle nya kali ini Ditarik Imovaini dari Surang Clover Dan versik nya Masih bisa memukul Mundur juga Sementara di area bawah Cik W bakal coba Untuk 1v1 Dan bahkan ada Kibo Yang mencoba untuk Menemani kali ini Yang timets Udah ada-ada herkan juga Dari serang RKT Dan memukul mundur Dua pemain dari Onyx Di area bawah Papulo Iya perlahan Tapi pasti Satu persatu Dari objektif game Udah langsung berjalan Dengan baik dan benar Tapi bus nya Mencoba untuk mengejar Ke bagian belakang Ditarik lagi dengan Memang Vendor Bus nya bisa bertahankan Dia dengan melawan Dua orang sekaligus Tapi dengan satu sol Lagi depan Sio Kapud Dan terus sedikit lagi Api yang tersisa Menghilang sudah Untuk Balmon nya disana Udah gak kuat lagi Badannya Udah codet semua Wai itu kena pedang Aduh udah codet Dan kali ini Lihat ini bakalan Space banget Yang bisa dimanfaatkan Oleh Onyx Tentunya di area bawah Tapi ada anti-match Dan juga Tiga rekan ya Versik yang mulai Udah recall juga tadi Dari atas dia mulai Pindah karena dia tahu Ini teamfight nya Bisa aja dipegang lagi Sama EVOS LEGEND kali ini Meskipun mereka Udah gak kehilangan Tiga turret Dipegang sama Onyx Esport Tapi masih ada momentum Untuk EVOS LEGEND Dapatkan Turnback table nya mereka Tapi kalau kita lihat One Masih berfokus Sepertinya terhadap Farmingan apa belum Ya benar sekali Tapi ini luar biasa sekali Ini dari Youtube MPL Indonesia aja Udah ada sekitar 450 ribu orang Yang bernonton Bersama-sama Terima kasih teman-teman Semua Terima kasih atas Support kalian Tapi untuk sekarang Onyx Sepertinya memenangkan Dari Samsung Hashtag Bandung Challenge Go Onyx Kalian juga di luar sana Jangan lupa untuk Tancapin like-nya juga Apalagi yang lagi nonton Dengan 450 ribu orang Di Youtube MPL Indonesia Coba kita lihat Akankah bisa menyentuh Di angka 300 ribu like Dengan 450 ribu penonton Seperti ini Sebelum match pertama Selesai Kita akan pecahkan Untuk MPL Indonesia Untuk di hari ini Di final day nya Karena kalau sampai pecah Kita akan langsung Pargo ini Tepi laut di belakang sana Dan pertempuran Akan langsung terjadi Bagi tengah langsung Langsung dikulang Tapi itu aja Fancy nya berhasil kamu Tapi tidak Dari lethal counter nya Hilang sudah Satu jam lalu Tapi ini Layaknya byblade Terlalu berputar Di bagian depan Karena CWN sudah punya Mengenai satu poin Dan clean nya pun kali ini Menghilang juga Menghilang begitu saja Tiga pemain dari EVOS LEGEND Sementara Onyx Esports Mereka masih bertahan Dengan 5 man's landing nya Kali ini Dan ini bakal menjadi Kesempatan untuk Onyx Esports tentunya Untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama Tanpa bisa dikontes Oleh pemain dari EVOS LEGEND Dan bahkan ditabrak Di area bawahnya Keyboy Tegel eagle Mengarah-arah seorang Rack kali ini Tapi Rack masih punya Papet string juga Keyboy bakal coba On V1K dengan Anti-Match Karena ini Anti-Match Mau gak mau Dia harus mundur Dia harus nge-defense Basenya Bersama dengan Teman-teman EVOS LEGEND Lainnya Dengan segitu Banyaknya player Dari Onyx Ini akan menutup lagi Bagaimana zona farming Yang akan dimiliki Oleh EVOS LEGEND Ya Prof ya Dari invasi semuanya Dan bahkan Lihat dimakan Makannya dari semua sisi Ini Sanseo Udah bener-bener Punya Impact yang luar bisa Apalagi dia punya Immortal Jadi Bakal PR banget buat Wan Untuk mecahin Dari Vidaga Armornya Gimana cara Defense High Groundnya Kalau seandainya Tim Pajri Pecah belah Dua Karena cewek sih Itu slow impact Dari Angry Gloomnya Mengerikan banget Wow Wow Ini dia Lordnya Udah berjalan Memang Belum di enhance Tapi tidaknya Ini akan menjadi Daya dobrak baru Untuk Onyx Ada Divine Lab Di sana Penetrasi akan Semakin sakit lagi Lordnya Udah akan menghilang Dan EVOS LEGEND Masih bisa mempertahankan Tapi coba lihat Itu Gloomnya Ya ampun Sakit banget Paper stringnya Ingin menangkap Kiboy Tapi Kiboy Masih bisa berjalan Walaupun perlahan Dia menjauh Dari area pertahanan EVOS LEGEND Tapi Omapandetnya Mendadak menarik Cewek dan pertempuran Yang akan kepecah Untuk kali ini Karena anti-match Yang mendadak maju Belum ada Sebuah pertempuran Nih Cimomo Iya belum ada Dan masih bisa Di-defense tentunya Masih bisa di-clear Minionnya oleh beberapa Main dari VOS LEGEND Kali ini Onyx Esports Mereka sepertinya Harus reset lagi Mereka harus cari Momentum lagi dan lagi Tapi Menyentuh menit ke-12 Nih KB Untuk itemnya Silahkan Iya Ini kita bisa melihat Bagaimana Boots Dia udah punya Dominus Ice Semuanya Bahkan Kiboy Dia udah punya Nekl-Sonturan Selispek terhadap Kehadiran Poveus Dan juga Clover Dengan life style Sangat tinggi Maka ditambarkan Cewek Dia udah punya Divine Glaive Makanya Ini harus cepet-cepet Untuk bikin Karahati Nasial Atau setidaknya Malah memberikan Dilling Damage Balik ke arah cewek Karena Tadi udah sempet kita lihat Bagaimana Dilling Damage dari Clover Karena cewek Lumayan tinggi Dan itu Emang Benar-benar Harus fever Secepat mungkin Oleh seorang One One udah jadi Blood of Despair Tapi kalau misalkan Udah punya Berserker Fury Ini Onyx Esports Gak bisa diving Asal-asalan Minimal mereka Butuh Satu Toilet Armor Waduh Itu Untuk satu Critical Yang akan terbaya Sekali Minus 20 Suaranya Memang Berbed Tapi untuk Damagenya Bakal asal-asalan Tapi versinya Akan tertangkap Satu kali ini Karena sekarang Versinya Langsung tergurung Dengan orang Dua orang Sekaligus Tapi versinya Masih berusaha Kabel ke bagian belakang Dengan ada yang Memberikan batuan Dilopatin lagi Demo reportnya Langsung ke trigger Begitu aja Langsung dilopatin Karena ada beberapa orang Satu player Langsung aja Immortalnya pecah Bisa kasar selamat Tapi ternyata Di bagian belakang Si W-nya Dalam keadaan Yang tidak baik-baik saja Walaupun untuk kali ini Dia masih berhasil selamat Anti matchnya Tidak mau Memaksakan Keadaan Jimomo Iya Dari anti matchnya Masih bisa menahan Beberapa pergerakan Dari onyx e-sport Yang tadi Sebenarnya Dari onyx Mereka coba untuk Nopress Mereka coba Untuk mulai teamfight Inisiasi teamfight Sama EVOS Legend Tapi Anti match sekarang Dia udah bisa Satu versus everybody Kita ngeliat juga Bang timenya cukup banyak Dari anti match Tapi Hal yang sama Dilakukan sama Boost juga Tadi Pak Pulung Benar sekali Ini mau coba Lihat Sansnya Kayak banget ya Empat pemain Aku lebih fokus Sama empat pemain Dari teman-teman Anti-sport Itu ngunggulin Dari segi goldnya Dan ini Player gold By living By mandiri Makanya kita melihat Kayak bagaimana Dominasi dengan perbedaan 9,9k Gold differences Di game kali ini Menurut ke 14 Ini dari pemain Onyx juga tadi Dari sisi item Juga udah full Udah rata-rata Bisa dibilang Hampir full juga Mereka udah bisa Mendapatkan item-item Yang mereka inginkan Dari sisi networknya Juga juga sangat Sangat baik Dari force legend Juga mereka mencoba Untuk mengejar Tapi sekali lagi Buat teman-teman di luar sana Ingat Untuk apa ya Selalu berpikiran positif Jangan sampai Ini dengan item-item Yang seperti ini ya Mereka malah jadi Overconfidence Mereka nabrak Salah-salahan Malah jadi nanti Nggak baik Ya Benar-benar Jangan sampai Mengawakan hal-hal Yang sebenarnya kecil Tapi impactnya besar ya Dan ini adalah Real time win probability Tentunya untuk kedua tim 66% dipegang oleh Onyx e-sport Dan dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A-series Tentunya masukin Menit yang ke-15 Semakin late game Tentunya ini Perbedaan network mungkin Akan semakin tipis Tapi Onyx e-sport Apakah mereka bisa Nge-end game Game pertama kita Dengan secepat mungkin Dengan beberapa Keunggulan dari network Dari objective turret Itu kan hanya satu turret Yang dipegang oleh Frostation nih Pak Pulung Yap Ini dia Akankah ada invasi Di bawah sana Coba lihat Ada satu orang yang Mendadak langsung Di kroyok R.E.K.T. Berhasil didapatkan Empat melawan lima Sekarang Itu seolah udah dibaca Karena emang Evose Legends yang Setauku ya Kalau misalkan mereka Bawa Angela Angelanya itu bakal Clearwave Dan ini yang dilakukan Mereka langsung Culik satu Angelanya Biar team fightnya Bakal langsung Gak punya heartguard Benar Global prisonnya Yang udah langsung Dibayangkan Pastinya dia akan Bisa Jepang masuk Karena itulah Dia pergi ke arah Land yang sangat Sangat jauh Dan sekarang Keunggulan kembali Hadir untuk Onyx e-sport Langsung aja Saya kering Gila maju Ke bagian depan Wannya dalam keadaan Yang tidak baik Saya tapi Hanya saja terlalu tebal Dibat sana Wannya dengan Hanya menyisakan Satu bar HP Dia masih berhasil Masuk ke dalam Turretnya Itu I'm offended Yang bener-bener On point Dari seorang Clover Tapi memang Sangat disayangkan Evil Legends tuh Gak mau terlalu Memaksakan team fightnya Karena mereka tau Ini 4 lawan 5 Onyx e-sport pun Setelah terkena I'm offended Tercicil beberapa HPnya Mereka reset lagi Dan ini Adalah itemnya Di 16 menit kita Bung KB Dan ini gak boleh sih Sama sekali Teman EVOS Legends Ngetil Karena ada satu Ice Queen 1 Yang dimiliki oleh Sun Ini slow efeknya Bangal mengerikan banget Karena kita tau sendiri Fire Missile Dan sekarang tuh Udah gak ada temperatur panas Kan siapa slow Tapi dia baksa untuk Ice Queen 1 Wah 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 Kiboynya Masih bisa selamat lagi Masih bisa kabur lagi Belum ada boost juga Yang disana tadi Hampir bisa memberikan backup-an Walaupun agak sedikit telat Cuma dari Kiboynya sendiri Masih bisa lari Dengar Region SP yang begitu kencang Ini kita lihat aja Apakah mereka bisa mendapatkan Kemenangan di game yang pertama Karena untuk sekarang Poveus nyanta Bagaimana caranya Langsung bisa didapatkan Begitu aja Ada 4 melawan 5 plus 1 Lord Yang siap langsung menghujam Bagaimana pertahanan Yang dimiliki oleh EVOS Legends Sekarang ingin langsung Abra ke bagian depan Dengan ada One Lethal counter Meledak Sudah di geprek Sudah kurang sambalnya Doang Namun untuk kali ini Dari best targetnya Di bombardir 1-0 Untuk Onyx Esports Mengamankan game Yang pertama Untuk Onyx Esports EVOS Legends Kalau kita ngeliat tadi Di team fight terakhirnya Memang sebenarnya One-nya udah keburu Ditabrak